Perhara di Gurun Gobi Jilid 10. Aku tak tahu, tapi mungkin tewas. Murid-murid Gobi berhamburan. Mereka menolong atau membantu suheng-suheng mereka ini yang mendapat hajaran dari Bengkong Hwasio. Hwasio itu sendiri berdiri tegak dengan tawa menggetarkan, membiarkan saja saudara-saudaranya itu merintih dan melihat murid-murid yang lain menolongnya. Dan ketika semua diangkat bangun hanya TWA. Hwasio sendiri yang tak sadarkan diri, pingsan oleh pukulan Bengkong maka semua pucat dan ngeri memandang murid Jileng Hwasio ini, calon ketua atau pimpinan yang menggantikan Jibeng Hwasio. Pinceng masih mengingat hubungan kita sebagai saudara. Pinceng hanya merobohkan kalian. Nah, jangan macam-macam terhadap Pinceng dan siapapun yang tak puas boleh mencoba Pinceng. Semua gentar. Tentu saja mereka ngeri melihat kepandayan Bengkong Hwasio ini, tunduk dan menjatuhkan diri berlutut dan Bengkong akhirnya menyuruh mereka kembali ke tempat persemayaman jenazah. TWA Hwasio mendapat perawatan khusus karena di samping pingsan oleh pukulan Bengkong ia juga baru saja memotong telinga kirinya. Telinga itu berdarah lagi dan tadi dengan keji. Bengkong memukul di bagian sini, luka menjadi bertambah lebar dan murid-murid Gobi bergidik melihat ketelengasan Hwasio ini. Bengkong memang dikenal keras tapi tak sekeras sekarang. Kekerasannya ini mengandung kekejaman dan kekejamannya cukup mengerikan. Ia tak segan-segan membuat TWA Hwasio cacat. Tapi ketika semua kembali dan pergi ke ruang jenazah, menunggui mayat sesepuh mereka maka seorang murid tiba-tiba mendekat dan berbisik gemetar bahwa di situ masih ada tiga ketua Hoasan dan Hengsan serta Kunlun, yang tubuhnya masih membujur di luar, bingsan. Kami tak tahu harus berbuat apa. Mohon Su Heng memberi petunjuk. Hektometer, mereka masih di sana? Lempar dan keluarkan saja, Siong Hu. Biar pulang atau kembali sendiri-sendiri. Ah, mereka terluka, Su Heng. Tak dapat berdiri. Mereka masih pingsan. Kalau begitu bagaimana maumu? Apakah menyuruh merawatnya di sini dan melayaninya seperti seorang kasar? Ampun, bukan begitu, Su Heng. Tapi seharusnya kita mengantar mereka pulang dan baik-baik menyerahkannya kepada partainya. Tapi mereka pengacau. Apakah pantas menerima hal itu? Jadi bagaimana maksud Su Heng? Lempar dan keluarkan mereka dari tembok Gobi. Mati atau hidup biar di luar sana. Ah, itu tak berperi kemanusiaan, Su Heng. Kita bakal dikutuk dunia. Kalau begitu bawa ke sini, biar aku yang urus. Hwesio itu girang. Dia mengira pimpinannya ini berbelas asih dan akan menolong. Kalau begitu baik, Gobi memang bukan partai persilatan kejam yang semena-mena terhadap orang lain, biarpun musuh. Tapi begitu ia membawa tiga orang ketua itu, yang masih pingsan dan luka-luka berat mendadak Bengkong Hwesio tertawa dingin dan sekali kebutkan jubah tiba-tiba ia melempar tiga orang ketua itu sampai jauh melampaui tembok gerbang Gobi. Su Heng teriakan atau pakai kaget terdengar di sana-sini. Mereka sungguh tak menyangka bahwa Bengkong Hwesio akan memperlakukan tiga ketua Hoasan dan Kun Lun serta Heng San. Seperti itu, tiga tubuh itu mencelat dan terlempar ratusan meter. Bukan main dasyatnya. Dan ketika tiga tubuh itu berdebuk dan jatuh di luar tembok, murid-murid berlarian melihat maka Yit Lun dan Kiam Leng ternyata tewas, tubuhnya remuk. Su Heng, ketua-ketua Hoasan dan Kun Lun binasa. Kau telah membunuhnya. Haha, siapa mau main-main denganku, Siong Hu. Boleh mereka datang kalau ingin membalas dendam. Mereka itu sebelumnya memang sudah luka berat dan pasti mampus. Pincheng hanya mempercepat kematiannya saja, agar tidak menderita. Siong Hu dan murid-murid lain tertegun. Mereka itu kaget sekali melihat kekejaman dan watak sombong Hwesio ini. Dua ketua Hoasan dan Kun Lun tewas, tinggal ketua Heng San. Yang untuk tidak remuk karena jatuh menimpa dua tubuh temannya itu. Dan ketika mereka pucat dan tentu saja bercucuran air mata, Beng Kong dianggap tak berperi kemanusiaan dan kejam. Maka atas inisiatif sendiri enam di antara mereka membawa dan mengangkat tubuh tiga ketua itu. Kita harus mengantar jenazahnya ke Hoasan dan Kun Lun. Siapa di antara kalian yang akan membawa Heng San Pei Chu? Biarlah Xiao Cheng yang membawanya, dua di antara Hwesio-hwesio muda maju berkata. Kami yang akan membawa Heng San Pei Chu, Su Heng. Dan kau hati-hati lah mengantar jenazah dua ketua Hoasan dan Kun Lun. Pincheng akan membawanya sampai ke kaki gunung Hoasan dan Kun Lun saja, Siong Hu. Berkata, Pincheng tentu saja tak berani mengantar sampai ke atas. Baiklah, mari, Su Heng. Lihat Beng Kong Su Heng tak peduli kepada kita dan kita jaga nama baik Gobi. Enam orang itu bergerak. Beng Kong Hwesio sendiri telah lenyap dan tidak peduli kepada itu. Dia telah memamerkan kepandainya yang dasyat dengan melempar tiga orang ketua itu sampai ratusan meter, hal yang memang luar biasa. Dan ketika Gobi sendiri berkabung atas kematian Ji Beng Hwesio, Siong Hu dan lima saudaranya membawa ketua-ketua Hoasan dan Kun Lun serta Heng San maka tentu saja di tempat yang bersangkutan terjadi geger. Gobi sendiri akhirnya menyelesaikan masa berkabung itu. Tidak banyak adat atau upacara. Tapi ketika seminggu masa perkabungan itu selesai maka, di pintu gerbang perguruan ini tiba-tiba terpanjang enam kepala Hwesio yang bukan lain adalah Siong Hu dan kelima saudaranya. Apa yang terjadi? Pembalasan atau kemarahan besar dari pihak Hoasan dan Kun Lun serta Heng San. Mari kita ikuti perjalanan sial enam murid Gobi yang baik ini. Siong Hu, yang memimpin kelima saudaranya untuk menyerahkan kembali ketua-ketua Kun Lun dan Hoasan serta Heng San itu tentu saja tidak berani naik ke atas. Di tengah jalan mereka berpisah dan dua di antara masing-mas leng membawa ketua-ketua Hoasan dan Kun Lun itu. Saudara termuda membawa Tzu Hak Chin Jin ke Heng San, sedangkan yang dua lagi ke Kun Lun membawa Kiam Leng Sian Jin sementara Siong Hu sendiri membawa It Lun To Jin yang remuk tulang. Tulang tubuhnya itu. Dan Siong Hu berpesan agar masing-masing tidak usah ke atas gunung menyerahkan jenazah-jenazah itu, kecuali yang membawa Tzu Hak Chin Jin karena ketua Heng San itu tidaklah tewas meskipun luka-luka berat. Dan ketika masing-masing membawa bawaannya dan Siong Hu menuju Hoasan maka di kaki gunung Partai Persilatan terkenal itu Siong Hu menurunkan mayat It Lun To Jin. Sebenarnya tak baik kita meletakkan mayat ini di sini. Tapi apa boleh buat? Kematian It Lun To Jin tentu membuat marah anak-anak murid Hoasan. Hektometer, kita taruh di pinggir hutan sini, sute. Dan beri tanda agar segera diketahui orang. Tanda apa? Apa saja, pokoknya menarik perhatian orang. Seng Sute, yang mengangguk dan melepas pandangan ke kiri kanan akhirnya menemukan sebatang pohon besar yang ngeroboh. Pohon itu sudah tua dan dianggutnya lalu diberi kain putih. Dan ketika pohon ini ditancapkan di sisi mayat It Lun To Jin dan dua hwasyu itu menutup hidung karena bawa mayat mulai busuk, dua hari perjalanan membawa mayat bukanlah pekerjaan ringan maka mereka berdoa dan berpantas-pantas sebelum pergi. It Lun To Tiang, kami dari Gobi amatlah menyesalkan kematianmu ini. Beng Kong Su Heng memang terlalu, tapi nasi sudah menjadi bubur. Daripada kau dicari-cari anak muridmu di tempat lain biarlah kau beristirahat dan sementara ini tenang di sini. Kami telah memberi tanda bendera putih sebagai petunjuk berkabung. Benar, Seng Adi menyambung. Kami pribadi tak menanam permusuhan denganmu, To Tiang. Tapi kematianmu sedikit banyak berhubungan dengan Gobi pula. Biarlah kami balas kesalahan kami dengan membawamu ke sini dan semoga mayatmu cepat ditemukan anak-anak murid Hoasan. Dua hwasyu itu bersedakap. Mereka menunduk dan tak tahu akan adanya bayangan-bayangan dari lereng gunung. Mereka berada di kaki gunung dan sesungguhnya kedatangan mereka itu sudah diketahui murid-murid Hoasan. Maklumlah, Hoasan bukan perkumpulan anak-anak kecil dan sekeliling gunung selalu mendapat pengawasan. Setiap 15 menit tentu ada yang menjaga atau meronda. Dan ketika dua orang hwasyu itu berhenti di kaki gunung dan tentu saja bayangan mereka terlihat, dari atas selalu ada penjaga atau peronda-peronda. Maka mereka itu sudah saling memberi tanda dan ketika Siong Hu dan Sutenya menancapkan pohon dan berdoa di situ maka mereka sudah turun dan tahu-tahu mengepung hwasyu-hwasyu godi ini. Siong Hu terlalu membuang-buang waktu dengan berdoa dan mencari pohon segala. Siapa ini? Kawan atau lawan dari mana berani memasuki wilayah Hoasan tanpa izin? Siong Hu terkejut. Ia menoleh dan tahu-tahu belasan anak murid Hoasan berkelebatan di situ, mementak dan berdiri mengurung. Dan ketika hwasyu ini terkejut karena ia kalah cepat, musuh mengetahui kehadirannya maka murid-murid Hoasan terpekik melihat jenazah ketuanya. Itu Chiang Bun Jin, ketua. Itu Yit Lun Su Hu. Siong Hu dan adiknya terperanjat. Mereka tahu-tahu diserang dan begitu mayat itu dikenal mendadak murid-murid Hoasan menjadi histeris. Mereka berteriak dan marah menyerang hwasyu-hwasyu godi ini. Dan ketika pedang berdasingan dan menyambar dari delapan penjuru, Siong Hu dan Sutenya terkejut maka apa boleh buat hwasyu ini menangkis dan mengebutkan ujung lengan jubahnya, tidak mencabut Toya. Omi Tohut, sabar, saudara-saudara. Kami berdua dari godi. Benar, kami yang membawa mayat ini, saudara-saudara. Jangan menyerang karena kami bukan musuh. Keparat tosu-tosu itu membentak. Bukan musuh tapi membunuh ketua kami keledai-keledai gundul. Apa artinya itu kalau bukan kebohongan? Ah, kami tidak membunuh, Siong Hu menangkis dan mengelak sana-sini. Benar, kami tidak membunuh Seng Sute juga mengelak dan bergerak ke sana-sini. Tapi ketika tosu-tosu itu memekik dan berkata bahwa ketua mereka dibunuh bengkong hwasyu, hwasyu dari godi pula maka mereka menerjang dan malah semakin kalap. Kami tahu hwasyu-hwasyu rendahan semacam kalian tak mungkin mampu membunuh ketua kami. Tapi bengkong adalah murid jileng dan sama-sama anak perguruan godi. Nah, kalian juga dari godi dan tak usah banyak cakap untuk menyangkal atau berdebat, kering pelak. Pedang menyambar dan ditangkis Siong Hu, terpental tapi pedang-pedang yang lain datang berhamburan dari kanan dan kiri. Dan ketika Siong Hu kewalahan karena ia dikeroyok belasan tosu, ujung jubahnya robek dan lengan kirinya tergores pedang maka apa boleh buat hwasyu ini mencabut Toya dan Sute-nya juga sudah melakukan hal yang sama karena lehernya hampir saja terbabat pedang. Omi Tohut, kalian tak dapat diajak omong baik-baik, Siao Totiang, maaf bahwa Pincheng melawan dan kami akan membalas hwasyu itu membentak dan menangkis dengan Toyanya. Sinar kuning berkelebat dan hebat tenaga hwasyu ini. Karena begitu ia menangkis maka belasan pedang terpental. Dan ketika Sute-nya juga membentak dan berseru keras, mencabut Toya maka belasan murid-murid hoasandip pukul mundur dan mereka terhuyung-huyung. Ah, kurang ajar. Pantas kalau sombong dan berani congkak. Siong Hu mengerutkan kening. Ia sudah akan memutar tubuhnya ketika tiba-tiba belasan orang lawannya itu menerjang lagi, bergerak dan menyerang dengan marah dan tiba-tiba mereka saling bersuit memanggil yang lain-lain. Agaknya, sadar bahwa hwasyu-hwasyu godi ini memiliki kepandayan tinggi yang masih di atas mereka maka buru-buru lasan murid hoasan ini memanggil suheng-suhengnya. Mereka memang hanya penjaga-penjaga biasa dari murid tingkat enam, di hoasan ada sepuluh tingkatan. Dan ketika Siong Hu diserang dan Tosu-tosu hoasan itu melengking marah, menubruk dan menyambar lagi maka apa boleh buat hwasyu ini menghadapi lawan-lawannya lagi, sedikit gelalisah melihat. Bayangan-bayangan dari puncak gunung yang datang. Sute, robohkan mereka. Kemplang tapi jangan sampai membunuh. Seng Sute, yang juga berubah dan melihat bayangan-bayangan di puncak gunung lalu membentak dan mengayun toyanya dengan lebih cepat. Pedang ditangkis berdentang dan saat itu pula Seng Suheng menyapu dari bawah. Dua hwasyu godi ini mainkan senjata mereka dengan hebat sekali, yang satu menangkis pedang di atas sedang yang lain menyerampang atau menyapu ke bawah. Dan ketika lawan-lawan mereka itu menjerit dan terjungkal, sapuan Siong Hu huwasyu berhasil maka huwasyu ini memberi aba-aba untuk keluar hutan, secepatnya meninggalkan murid-murid hoasan itu, yang sedang merintih dan terguling-guling. Cepat, kita tak usah bertempur lagi. Lawan-lawan kita datang dari atas sana. Benar, aku juga melihat mereka, Suheng. Tosu-tosu bau ini memanggil bantuan. Omi Tohut, tak usah memaki. Mari pergi dan kita keluar Siong Hu huwasyu menyambar sutenya, menyendal dan diajak lari tapi alangkah terkejutnya huwasyu ini ketika di luar hutan tiba-tiba sudah muncul puluhan murid hoasan. Kiranya hutan juga dikepung. Dan ketika huwasyu itu terkejut dan sutenya juga tertegun, masing-masing menahan langkah. Maka murid-murid hoasan itu berlompatan dan mereka membentak apa yang dilakukan huwasyu huwasyu ini mengerutkan kening karena tak tahu dari manakah huwasyu huwasyu itu berasal. Berhenti, dan siapa kalian? Omi Tohut, Siong Hu huwasyu cepat-cepat merangkapkan tangan, tak ingin berlama-lama di situ. Pinceng dari Gobi, Sobat. Mohon jalan dan akan pulang. Tetapi Tosu-Tosu yang tadi dipukul bergulingan tiba-tiba berseru bahwa huwasyu itu membawa mayat ketua mereka. Dan ketika yang bertanya ini membelalakan Matu dan terkejut, marah, maka yang lain juga berseru bahwa huwasyu-huwasyu Gobi itu sebaiknya ditangkap atau dibunuh. Mereka membunuh ketua. Tangkap dan tidak usah banyak bicara. Tosu itu bergerak. Tiba-tiba ia menjadi gusar begitu diberitahu bahwa Chiang Bunjin dibunuh huwasyu Gobi. Lawan yang ada di depan ini juga huwasyu Gobi dan begitu ia membentak tiba-tiba ia pun sudah menyerang Siong Hu, huwasyu dan sutenya ini. Dan ketika yang lain juga bergerak namun Siong Hu huwasyu mendahului dan berkelebat menggerakkan Toya maka Tosu di depan dipukul mundur dan Tosu-Tosu layem pun dikempelangnya dengan sambaran Toya yang kuat. Minggir, Pin Cheng tak membunuh ketua kalian. Maaf bahwa Pin Cheng harus pergi, terang-terang-terang huwasyu itu mementalkan pedang-pedang lawan, maju dan coba menerobos kepungan Tosu-Tosu hoasan namun yang tadi bergulingan sudah meloncat bangun. Mereka ini pun menerjang lagi dan gagalah Siong Hu huwasyu melarikan diri. Dan ketika dia bersama sutenya dikeroyok dan dikepung ketat, berkali-kali membentak dan berseru tapi tidak digubris maka huwasyu ini pucat karena lawan bertambah banyak. Dari atas gunung. Berdatangan murid-murid lain yang sudah melihat keributan ini. Omi Tohut, Pin Cheng dipaksa. Baiklah, Pin Cheng akan menurunkah tangan keras dan maaf sobat-sobat dari hoasan kalau ada yang terluka huwasyu ini mengamuk. Akhirnya apa boleh buat harus memutar Toya dengan lebih kencang dan tiba-tiba menceritlah dua murid hoasan kena kempelangan Toyanya. Dan ketika sutenya juga melakukan hal yang sama tapi tak dapat menahan tenaga, mengempelang dan mengenai kepala seorang lawannya maka murid hoasan itu roboh dan tewas dan sebuah jiwa akhirnya melayang. Prak. Siong Hu huwasyu terkejut. Bukan maksudnya untuk membunuh tapi sutenya telah kelepasan tangan. Dia sebenarnya hanya ingin melukai. Dan paling banter membuat lawan tak dapat bangkit melawan, pingsan atau mengadu-aduh karena kaki atau tangannya patah. Tapi begitu sutenya tak dapat mengendalikan diri dan seorang murid hoasan roboh, kepalanya pecah maka tosu-tosu yang lain menjerit dan mereka menerjang bagai kerbau gila yang khas darah. Keparat, mereka membunuh saudara kita. Benar, bunuh pula mereka ini, Suheng. Penggal kepalanya. Siong Hu huwasyu pucat. Dari puncak gunung meluruk seratus lebih anak-anak murid hoasan ia terus memutar toyanya dan lawan-lawan pun roboh berteriak. Apa boleh buat, huwasyu ini pun terpaksa membuka jalan darah. Dan ketika delapan murid tewas dan murid-murid hoasan ini semakin marah, mereka naik. Pitam maka Siong Hu huwasyu dan sutenya menerima pula bacokan atau tikaman pedang. Bread bread. Lengan dan bahu dua huwasyu itu robek. Hujan pedang tusukan yang demikian banyak akhirnya membuat dua orang ini pun terluka. Darah mulai mengalir dan gemetarlah Siong Hu huwasyu melihat keberingasan lawan. Akhirnya semua murid-murid hoasan berkata bahwa dialah yang membunuh itlun tojin, membawa mayatnya dan kini mayat ketua hoasan itu masih kaku dan membujur di sana. Dan ketika bentakan serta makian riuh rendah menjadi satu, dua huwasyu ini terdesak maka satu bacokan lagi akhirnya membuat huwasyu itu dan sutenya menggeliat. Seng Sute bahkan lebih parah karena lengan kirinya putus. Aung, aku tak kuat, Su Heng. Lari dan terobos ke pungan kiri. Siong Hu huwasyu mendelik. Ia melihat jatuhnya lengan sutenya itu yang mencelat dan terlempar dari tempatnya. Dan ketika Seng Sute terhuyung-huyung dan berteriak menangkis hujan senjata yang masih menyambar, dengan satu tangan yang masih utuh ternyata sutenya itu tak kuat lagi dan Toya terlepas ketika tangan kanan itu pun putus dibabat. Kemarahan Tosu-tosu hoasan memang mengerikan. Kita balaskan sakit hati ketua. Bunuh dan habisi huwasyu-huwasyu godi ini. Siong Hu huwasyu memejamkan mata. Ia melihat sutenya berteriak ketika lengan satu-satunya kembali putus. Jumlah pengeroyok memang amatlah banyak dan mereka pun adalah murid-murid hoasan yang berkepandaian tinggi. Sekarang yang datang adalah murid-murid kepala dan tentu saja mereka itu hebat. Dan ketika sutenya terjengkang dan murid-murid hoasan yang marah itu memburu, sutenya mengeluh dan tak mampu mengelak. Maka tujuh pedang menabas atau memenggal kepalanya, yang seketika menggelinding dan memunkratkan darah segar. Kejam Siong Huwasyu tak tahan memekik. Kalian kejam, Tosu-tosu bau. Ah, kalian tak berperi kemanusiaan dan tidak mau tahu keadaan kami dan maju mengempelangkan toyanya, mendesak dan menyambar ke kiri. Huwasyu ini pun memukul roboh seorang murid hoasan. Dia menjadi kalap setelah sutenya dibunuh di situ. Kepala sutenya yang menggelinding dan tak jauh darinya terlihat. Melotot matanya. Sutenya itu tentunya kesakitan dan menderita, bukan main kaget dan marahnya Huwasyu ini. Namun ketika ia kembali merobohkan seorang lawan dan murid-murid hoasan dipukul mundur, terkejut oleh tandangnya yang buas. Maka sebatang pedang tiba-tiba ditimpuk dan Huwasyu itu berteriak ketika pedang ini menancap di bahunya. Aduh! Siong Huwasyu melotot. Ia juga merasa kesakitan dan sejenak meregang dengan dada dibusungkan. Bukan untuk gagah-gagahan melainkan karena kesakitan itu. Dan ketika sepasang pedang tiba-tiba kembali menyambar dan kiranya ada seorang murid hoasan yang ahli menyambit, Huwasyu ini menjerit. Maka tiga pedang telah menancap di belakang punggungnya secara silang. Huwasyu ini terhuyung-huyung dan tentu saja putaran toyanya melemah. Ia hampir tak kuat dan saat itu lawan-lawannya kembali maju membentak. Huwasyu ini benar-benar dalam keadaan bahaya. Tapi ketika pedang-pedang kembali berkelebatan dan rupanya juga hendak menabas putus leher Huwasyu ini, sungguh kasihan maka sesosok bayangan tiba-tiba berkelebat dan seorang tosu tinggi kurus membentak dan mengibaskan lengannya ke kiri kanan. Tahan, jangan bunuh! Siong Huwasyu roboh. Akhirnya ia berkunang dan kehabisan tenaga menghadapi demikian banyak keroyokan. Darah yang mengalir dari tubuhnya juga bertambah banyak dan tepat bayangan itu datang maka Huwasyu ini pun terguling. Di samping mengibas bayangan itu pun menotok pundaknya, Siong Huwasyu. Pingsan dan tak ingat apa-apa lagi. Dan ketika murid-murid Hoasan tertegun tapi mereka tiba-tiba berseru tertahan, melempar pedang dan menjatuhkan diri berlutut. Maka bayangan itu, seorang tosu bermuka merah telah berkata nyaring. Pinto telah mendengar apa yang terjadi. Tapi kalian seharusnya menangkapnya dan membawanya kepada Pinto. Lihat, satu di antara mereka tewas, Ken Lun. Dan kita jelas telah menanam permusuhan dengan Gobi. Siong Chai, semua berhenti dan bawa mayat Tsu Heng ke atas. Pinto akan membawa Huwasyu yang luka-luka ini. Para murid, yang tertegun dan bercat melihat tosu ini segera mengangguk-angguk. Tsu muda yang berikat rambut merah tampak tertegun, tidak puas tapi segera mengiakan dengan suara rendah. Dan ketika tosu itu menyambar Siong Huwasyu dan bergerak naik ke atas maka Huwasyu itu pun menjadi tawanan dan ketika ia sadar ia pun telah berhadapan dengan tosu berwajah merah ini, juga tosu-tosu lain yang semuanya berjumlah tujuh orang dan rata-rata bersikap angker. Oha, Huwasyu ini mengeluh. Di mana Pincheng? Kau berada di Hoasan, tosu itu menjawab, suaranya dingin. Pinto telah membawamu ke sini, Siong Huwasyu. Dan sungguh Pinto sesalkan bahwa kau bersikap seperti maling. Membawa mayat ketua kami dan pergi cepat-cepat untuk menyelamatkan diri. Ah, aku kiranya berhadapan dengan Hoasan Sinjit Totiang yang lihai. Maaf, bagaimana dengan saudaraku dan bolehkah aku dibebaskan? Kau sementara ini menanti hukuman, Siong Tosu menjawab, lagi-lagi dingin dan tak bersahabat. Kau dituduh telah membunuh dan membuat tonar di tempat orang, Siong Huwasyu. Dan kami sedang merundingkan hukuman apa yang harus kau terima. Oha, Pincheng, Pincheng tidak salah. Kalian orang-orang Hoasan salah paham. Tutup mulutmu seorang tosu bermuka hitam tiba-tiba membentak, kasar dan sengit. Kau telah membunuh dan menghilangkan sebelas nyawa di sini, Huwasyu tengik. Dan ini cukup sebagai bukti bahwa kau bersalah. Dan kau menghina pula mayat ketua Hoasan. Kau perlu dihukum gantung. Pincheng dipaksa keadaan. Murid-murid Hoasan menyerang Pincheng. Kau tak guna melakukan pembelaan. Kami Hoasan Sinjit sedang bersidang untuk mencari hukuman apa yang paling setimpal buatmu. Juga Gobi yang telah menghina Hoasan nah, tutup mulutmu dan tak usah berkauk-kauk lagi sebuah totokan membuat tenggorokan Huwasyu itu terkancing. Tosu muka hitam telah menggerakkan jarinya dan dari jauh terdengar suara mencicit. Itulah totokan jarak jauh yang dipunyai Hoasan Sinjit, tujuh malaikat dari Hoasan, sute atau adik-adik seperguruan Etlun Tojin yang tewas itu. Dan ketika Siong Huwasyu mengeluh dan tak dapat berbuat apa-apa, ia tinggal menunggu hukuman maka Huwasyu itu melihat kesibukan luar biasa di Hoasan. Etlun Tojin yang tewas telah dirawat jenasahnya dan Hoasan berkabung, tentu saja semua muka muram dan wajah-wajah kelihatan bengis memandang Siong Huwasyu ini, yang tergolek di tengah ruangan. Dan ketika tujuh tosu itu berbicara dan memutuskan hukuman apa yang akan dilaksanakan kepada Huwasyu ini, juga perguruannya maka dua hari kemudian tamu-tamu dari Heng San dan Kun Lun berkelebatan muncul. Hoasan sedang berkabung dan tentu saja kedatangan tamu-tamu itu mengejutkan semuanya. Bukan karena mereka datang secara tiba-tiba melainkan kepada apa yang dibawa mereka, yakni empat kepala Huwasyu gundul yang masih menetes-neteskan darah segar. Dan ketika empat kepala itu dilempar dan Siong Huwasyu terbelalak, menjerit namun tak dapat mengeluarkan suara maka ia pucat karena itulah kepala dari empat orang sutenya yang diutus ke Kun Lun dan Heng San. Apa yang terjadi? Memang nasib buruk. Waktu itu, seperti yang diperintahkan Huwasyu ini kepada empat adik-adiknya maka dua di antara mereka datang ke Kun Lun sedang dua lagi yang lain datang ke Heng San. Mereka seperti juga Siong Huwasyu ini tak berani naik ke puncak gunung. Mayat Kiam Leng Sian Jin diletakkan di kaki gunung tapi sebelum mereka pergi tiba-tiba saja mereka sudah diketpung anak-anak murid Kun Lun. Para penjaga atau murid-murid di situ juga telah mengetahui kedatangan murid-murid Godi ini. Dan ketika mereka melihat bahwa dua orang itu membawa ketua mereka, yang sudah tewas dan berbau busuk maka tanpa banyak bicara lagi dan penuh kemarahan meluap mereka itu menyerang sute-sute dari Siong Huwasyu ini. Dua Huwasyu itu terkejut tapi tentu saja mereka melawan. Sama seperti Siong Huwasyu mereka ini pun mula-mula berteriak dan berseru berulang-ulang bahwa mereka hanya mengantar mayat, bukan membunuh apalagi memusuhi Kun Lun, karena yang bermusuhan bukanlah mereka sebagai pribadi melainkan partai dengan partai ketua-ketua mereka itu. Tapi karena anak-anak murid Kun Lun tentu saja tak mau menerima alasan ini dan mereka datang secara berturut-turut, kematian atau tewasnya Kiam Bleng Sianjin sungguh membuat kaget mereka maka bentakan atau keroyokan tosu-tosu Kun Lun membuat dua Huwasyu itu kewalahan. Mereka disuruh menyerah tapi keduanya nekat melawan. Mereka ngeri melihat wajah-wajah menakutkan dari lawan-lawan mereka itu. Dan karena hal ini justru membuat lawan meluap dan kemarahan tosu-tosu Kun Lun itu tak dapat dibendung lagi maka dua Huwasyu itu akhirnya tewas terbunuh dan Kun Lun memenggal kepala keduanya untuk dikirim ke Gobi. Namun saat itu datang Tsu Hak Chin Jin bersama dua orang sesepuh Heng. San mereka pun datang dengan kepala dua orang Huwasyu yang berlumuran darah, Huwasyu terakhir yang membawa ketua Heng San itu ke markasnya. Dan ketika Kun Lun tertegun karena Heng San ternyata memiliki persoalan yang sama, mereka menyambut dan membelalakan mata maka Tsu Hak Chin Jin yang beringas dan dipapah dua tosu tua yang tertatih-tatih jalannya berkata bahwa Gobi harus diberi pelajaran berbareng. Pintu datang juga untuk membalas sakit hati, di samping bela Sungkawa. Ini dua keledai dari Gobi dan kita antarkan kepala mereka bersama-sama. Kun Lun Gun Chang, Tsu Hak Chin Jin, yang datang bersama dua paman gurunya yang amat sakti tiba-tiba sudah ada di situ dan berkata bahwa Kun Lun dan Heng San serta Hoa San harus bersatu. Di Gobi ada seorang sombong dan itu adalah Jibeng Huwasyu. Ketua Heng San ini belum tahu akan tuasnya Jibeng karena waktu itu, ia pingsan, sedang tak sadarkan diri. Dan ketika Kun Lun tertegun tapi tentu saja menerima girang, dua tosu renta yang ada di samping ketua Heng San itu adalah Siang Kek Chin Jin dan Siang Lem Chin Jin, dua pertapa yang nyaris tak pernah keluar lagi. Maka Tsu Hak Chin Jin membakar bahwa semua ini harus dibalas. Pintu terluka berat, tapi susok dan supek pintu ini telah menolong pintu. Pintu selamat tapi Pintu menyesal bahwa yang terhormat ketua Kun Lun Binasa dan entah bagaimana dengan nasib yang terhormat ketua Hoa San. Mari kita ke sana dan siapa yang akan bersama Pintu. Kun Lun girang. Di tempat mereka, ada juga seorang sesepuh yang mengundurkan diri. Dan, itu adalah Hoa San Lojin yang menjadi guru ketua mereka yang tewas, jadi termasuk sucou atau kakek guru bagi mereka. Tapi, ketika Hoa San Lojin ini dihubungi dan ternyata kakek itu tak mau, kakek itu bertapa dan husuk dalam samadinya maka Kun Lun gagal membawa sesepuh dan hanya Kiam Ting Sian Jin yang ikut, Sute atau adik seperguruan dari Mendiang Kiam Leng. Pintu akan menemani Tsu Hak Toheng, suhu tak mau lagi mencampuri urusan duniawi. Ah, sungguh mengherankan bagaimana Gobi tiba-tiba dapat berbuat seperti ini. Sian Chai. Kun Lun berkabung. Mereka tentu saja, tak tahu akan nasib ketua Heng San. Tsu Hak Chin Jin hanya tahu bahwa mula-mula ketua Hoa San dan Kun Lun itu luka berat, sama seperti dirinya. Dan ketika Kiam Leng Sian Jin ternyata tewas dan kini mereka akan menjenguk Hoa San, jenazah Kiam Leng sudah dimakamkan maka tergesa-gesa Tsu Hak Chin Jin dan Kiam Ting Sian Jin pergi ke Hoa San. Dua kakek tua di samping ketua Heng San berkata bahwa mereka akan jalan-jalan dulu, Tsu Hak boleh menyusul dan begitu pula Kiam Ting. Begitu terbungkut mendadak keduanya sudah lenyap tak dapat diikuti mata. Dan ketika Tsu Hak Chin Jin tersenyum dan murid-murid Kun Lun terbelalak, ia bangga, maka ketua Heng San ini bergerak dan mengajak pula tuan rumah untuk buru-buru ke Hoa San. Supek dan Su Syok Pinto sudah pergi, mari kita berdua menyusul. Kiam Ting Sian Jin lalu bergerak. Ia sudah mengikuti kawannya karena Tsu Hak Chin Jin berkelebat dan menyusul dua paman gurunya itu. Masing-masing meluncur tapi Kiam Ting harus mengakui bahwa dua kakek rentah di depan tak dapat diikuti, mereka itu hilang dan muncul berkali-kali, seperti iblis. Dan ketika Kiam Ting memuji dan diam-diam menyesal kenapa Su Haunya tak mau turun gunung, ia tak dapat berbangga seperti temannya ini maka empat kepala Hwasyo dibawa mereka. Chu Hak, yang semula diantar dan dipapah dua murid Gobi membujuk agar dua Hwasyo muda itu membawanya sampai ke puncak. Ia berkata bahwa ia menjamin keselamatan dua Hwasyo itu, karena ia masih hidup, meskipun luka berat. Dan ketika dua Hwasyo itu ragu-ragu dan tentu saja jerih, Heng San adalah perkumpulan orang-orang yang amat berangasan maka dua Hwasyo itu mula-mula menolak. Kami tak berani ke puncak. Bagaimana kalau murid-murid Toti yang marah? Bodoh, justru dengan meninggalkan pintu di kaki gunung kalian akan dikejar dan ditangkap, Cheng Hai. Antarkan pintu ke atas dan pinca jamin kalian selamat ketua Heng San itu telah mengenal nama dari dua orang Hwasyo ini, membujuk dan agak merayu padahal diam-diam di dalam hatinya ia berkata lain. Ia sudah memutuskan bahwa begitu tiba di atas siapun. Akan berteriak dan menyuruh murid-murid Heng San mengeroyok. Rasa sakit dan penderitaan dihajar Ji Beng Hwasyo membuat ketua Heng San ini dendam. Ia akan balik menghajar dua murid-murid Gobi itu. Dan ketika dengan susah payah namun meyakinkan ia akhirnya berhasil mempengaruhi dua orang itu maka Cheng Hai Hwasyo dan saudaranya mau juga naik ke atas. Pinca jamin kalian akan selamat, asal tidak membiarkan pintu kedinginan di kaki gunung. Nah, bawa dan serahkan saja pintu kepada anak-anak murid Heng San, dan kalian boleh pergi dengan aman. Cheng Hai Hwasyo percaya, berhasil dibujuk. Ia menganggap bahwa sebagai ketua sebuah partai persilatan terkenal tak mungkin Tuhak Chin Jin akan mengingkari janjinya. Dengan susah payah mereka membawa dan jelek-jelek. Mereka memberi budi kepada ketua Heng San itu, karena sepanjang jalan mereka juga memberi makan dan minum tosu ini, bahkan untuk pipis dan buang air besar mereka juga yang membersihkan. Ketua Heng San itu benar-benar luka berat. Tapi begitu mereka tiba di puncak dan anak-anak murid mengelilingi mereka, menyongsong, maka kata yang keluar dari mulut Tuhak Chin Jin ini adalah bunuh. Mereka anjing Gobi yang memuakan. Bunuh, dan penggal kepalanya. Cheng Hai Hwasyo dan adiknya kaget bukan main. Mereka sudah berdebar melihat wajah-wajah beringas dari anak-anak murid Heng San melihat ketua mereka yang luka parah. Sepanjang jalan Tuhak Chin Jin menggoyang-goyang lengan agar anak-anak muridnya tidak mengganggu. Tapi begitu ia diserahkan. Seorang muridnya dan bersila ditopang punggung, melontakan darah segar maka kata-kata pertama yang muncul adalah bunuh. Cheng Hai Hwasyo tentu saja terkejut dan terbeliak tapi murid-murid Heng San sudah menyerang dan membentak. Mereka tak menyangka kecurangan ketua Heng San itu. Dan ketika apa boleh buat mereka menangkis dan memakit Tuhak Chin Jin itu, yang tertawa bergelak tapi roboh terguling maka Cheng Hai Hwasyo dan saudaranya mati-matian mempertahankan diri. Pengecut, licik. Ah, kata-kata Heng San Pai Chu tak ubahnya kata-kata seekor anjing. Murid-murid Heng San Gusar. Ketua mereka dimaki dan mereka melakukan tikaman-tikaman atau bacokan cepat. Lawan mereka dibuat kalang kabut dan sebentar saja Cheng Hai Hwasyo maupun sutenya terdesak. Dan ketika mereka benar-benar di ujung tanduk dan kekecewaan serta kemarahan mereka tak dapat dibendung lagi. Maka Cheng Hai Hwasyo berhasil melukai dua orang lawannya tapi diri sendiri menjerit dan berteriak tertikam punggungnya. Sutenya juga tidak berbeda banyak karena sutenya itu tiba-tiba juga menjerit tertusuk pedeng. Pangkal pahanya kena. Dan ketika Hwasyo itu terpincang-pincang dan Toya di tangan mereka tak gesit dimainkan lagi, musuh terlalu banyak maka Hwasyo kedua ini roboh dan tebasan pedang seorang anak murid Heng San memisahkan kepalanya dari tubuh. Krat. Cheng Hai Hwasyo ngeri. Ia pucat melihat kepala saudaranya yang menggelinding di bawah, mat melotot dan darah menyembur bagai pancuran, sungguh mengerikan. Tapi ketika ia pun terhuyung-huyung dan tertusuk sebatang pedang, kembali mengempelang lawan tapi diri sendiri juga kesakitan. Maka dua pedang menyambar secara menggunting dan Cheng Hai Hwasyo tewas dengan sangat menyedihkan. Kepalanya pun terpisah. Krat. Tuh Hak Chin Jin memandang penuh kebencian tapi juga kegembiraanlah mengeluh panjang pendek merasakan penderitaan sendiri, dada sesak akibat pukulan Jibeng Hwasyo. Dan ketika ia terbahak namun roboh pingsan, dua kepala yang putus itu membuatnya puas dan gembira. Maka pertempuran pun selesai dan Tuh Hak Chin Jin sempat minta dibawa ke supek atau susoknya itu, Pak De dan Paman Guru. Heng San Gun Chang. Mereka marah dan juga khawatir melihat keadaan ketua mereka itu. Tuh Hak Chin Jin mengalami luka berat. Tapi ketika dua sesepuh Heng San turun tangan, Xiang Kek dan Xiang Lam Chin Jin menolong murid mereka. Maka Tuh Hak Chin Jin selamat dan sambil menangis terseduh-seduh ketua Heng San ini melapor segala kejahatan Jibeng Hwasyo, juga murid-murid Gobi yang tukang keroyok. Susiok dan supek harus menolong aku, menyelamatkan dan kembali mengharumkan Pamer Heng San. Mohon dibalas dan hadapilah keledai gundul yang lihai itu. Jibeng sekarang bukan seperti Jibeng yang dulu, Susiok. Kepandalannya sungguh luar biasa dan kalau tidak salah mewarisi kitab sakti Butek Chin Keng. Hektometer, dan kau. Ada apa keluyuran sampai Gobi? Apa yang kau cari? Aku mengantar Hoasan Pai Chu dan Kunlun Pai Chu, supek. Kami bertiga hendak bersilaturahmi kepada Chiang Bun Jin Gobi Pai. Tapi Jibeng menyambut kasar dan kami malah diajak bertanding. Ia rupanya hendak memperaktekan Butek Chin Kengnya itu. Kita berangkat. Mari sekarang juga ke Gobi. Nanti dulu, aku, aku merasa dadaku masih sesak. Gampang, terima ini, Tuh Hak. Sekarang pun Kasmi Wu Siang Kek Chin Jin menepuk dada murid keponakan ini, perlahan tapi sebuah tenaga sinkang meluncur dan masuk di situ. Dan ketika Tuh Hak Girang karena sakit di dadanya hilang, rasa sesak itu berkurang banyak. Maka ia menjatuhkan diri berlutut dan berkata bahwa sebaiknya ke Kunlun atau Hoasan dulu, jangan sendirian. Tuh Chu datang bersama rekan-rekan dari Kunlun dan Hoasan. Tuh Chu ingin tahu juga bagaimana nasib kedua teman Tuh Chu itu. Harap Supek atau Susyo kesana. Hektometer, untuk apa? Melihat nasib mereka, Supek, Kunlun Pai Chu maupun Hoasan Pai Chu juga luka-luka berat. Tuh Chu hendak menunjukkan solidaritas. Baik, kalau begitu mari berangkat dua sesepuh ini meraih tongkat, terbungkuk dan berjalan tapi tahu-tahu keduanya sudah turun gunung. Gerakan mereka tampak tertatih tapi tiba-tiba sudah di kaki bukit. Dan ketika Suhak terkejut dan tentu saja kagum, ia tak memberi tahu dengan jujur bahwa sesungguhnya ia ingin mengumpuhikan banyak kawan. Kepandayan Ji Beng sungguh luar biasa dan ia khawatir kurang kuat, meskipun ada. Supek atau Susyoknya maka Tosu ini bergerak dan turun gunung pula menyusul dua paman gurunya itu. Di Gobi masih ada Jileng Huasyo yang belum keluar sarang. Susyok, tunggu. Supek, Te Chu masih baru sembuh dari luka berat. Dua kakek rentak itu menunggu. Mereka menoleh dan tangan mereka tiba-tiba bergerak ke belakang. Aneh bin ajaib, Tuhak tiba-tiba tersedot dan terbang ke Susyok maupun Supeknya ini. Dan ketika ia terpegang dan sudah disambar dua orang ini, tertangkap di tengah maka dua kakek itu bergerak dan, ketua hengsan itu pun meluncur di bawah terbang. Terima kasih Tzu Hak berseru kagum. Aku memang belum sehat, Susyok. Tapi dua-tiga hari lagi tentu sembuh. Dua paman gurunya tidak menjawab. Mereka itu meluncur dan terus meninggalkan gunung, lenyap dan murid-murid pun bengong karena Siang Kek maupun Siang Lem tidak kelihatan lagi. Dan ketika Tzu Hak mengajak ke Kunlun dulu, tiba dan bertepatan dengan dua Huasyo yang terbunuh. Maka sekarang ketua hengsan itu ke Hoasan bersama Kiam Ting, sute dari Kiam Leng Sian Jin yang tewas. Dan begitu tiba di Hoasan yang sedang berunding maka Siang Huasyo terbelalak melihat kepala empat sutenya yang sudah dipenggal. Sian Chai, Hoasan Pai Chu pun kiranya tewas. Ah, menyesal pintu tak mampu melindungi, Hoasan Sinjit. Kami datang dan hanya mampu berbelah Sungkawa. Tokoh-tokoh Hoasan bangkit. Bayangan-bayangan berkelebat dan tertegunlah Tzu-tzu melihat kehadiran Tzu Hak Chin Jin dan Kiam Ting. Juga dua kakek rentah di samping mereka itu. Tapi begitu mereka mengenal dan terkejut melihat kakek-kakek ini, sesepuh hengsan yang tinggi kepandainya maka buru-buru tujuh malaikat dari Hoasan melipat tubuh. Sian Chai, Tzu Hak Toheng dan Kiam Ting Sian Jin kiranya, juga yang terhormat Siang Ke Lo Chiam Pue dan Siang Lem Lo Chiam Pue. Ah, silahkan duduk dan selamat datang, cuwi sekalian. Kami baru saja berkabung dan bagaimana keadaan Kunlun Pue Chu? Rekanku Kiam Leng Sian Jin tewas dibunuh Ji Bing. Keledai gundul dari Gobi itu benar-benar sombong dan amat jahat. Pinto datang untuk merundingkan ini dan baru saja berbelah Sungkawa di Kunlun. Ah, Kunlun Pue Chu juga tewas? Benar, Kiam Ting menjawab, muka pun muram. Pinto baru saja menerima mayat Suheng, Jito Tiang. Dan Pinto mendendam atas kematian ini. Sian Chai, kami pun juga begitu. Ah, kita harus membalas dan ini seorang murid dari Gobi. Siong Hu Hu Sio tergetar. Ia tiba-tiba dipandang tamu-tamu dari Kunlun dan Heng San itu dan ia pun gentar. Metu-metu yang tajam mengawasinya tidak berkedip dan semuanya mencorong menakutkan, seperti metu singa-singa kelaparan yang haus darah. Dan ketika ia memejamkan metu dan dakdik duk tak keruan, nasibnya bagai telur di ujung tanduk maka Tsu Hak mendengus dan bertanya untuk apa Hu Sio itu dibiarkan hidup. Kami telah membunuh Hu Sio Hu Sio dari Gobi, dan Jit Toti yang seharusnya tak perlu membiarkan keledai gundul ini menjadi pajangan. Bagaimana kalau Pinto membersihnya? Sian Chai, ia tawanan kami, Heng San Pai Chu, dan Heng Su Heng sedang memutuskan apa yang hendak dijatuhkan. Kami juga akan ke Gobi. Kita berangkat semua dengan membawa kepala mereka ini. Bagaimana pendapat Heng San Pai Chu? Ah, Pinto setuju, Heng Toh Heng. Dan tentu saja lebih cepat lebih baik. Kalau begitu sekarang juga hukuman dilaksanakan, Heng Toh Su, Tsu muka hitam berkata, Tau-tau mencabut pedang dan menyambitkannya ke leher Siong Hu Hu Sio. Pinto juga tak sabar, Heng San Pai Chu. Dan, inilah hukumannya bagi pendosa, krat dan Siong Hu Hu Sio yang berteriak dan menggelinjang di tempat Tau-tau telah putus lehernya dan menggelinding ke bawah. Kejadian amatlah cepat dan Hu Sio yang pucat serta ngeri itu tak mendapat kesempatan banyak. Ia sudah icekam perasaan takut dan ngeri akan kematian, apalagi kalau mati dengan kepala dipenggal. Dan ketika benar saja kedatangan Tsu Hak Chin Jin justru mempercepat kematiannya, ia menjerit dan roboh dengan kepala terlempat maka pedang itu menancap di meja sementara kepala Hu Sio itu melotot dan bergoyang-goyang di sudut. Siong Hu Hu Sio menyusul arwah saudara-saudaranya dengan kera menyedihkan. Nah, semua matu berseri-seri. Pinto telah menyelesaikan tugas, Ang Sute. Dan kita. Berangkat sekarang juga ke Gobi. Kita buat perhitungan. Semua orang gembira. Tsu Muka Merah yang ternyata lebih sabar dan tidak sekeras Tsu Muka Hitam tiba-tiba memejamkan matu dan menggigit bibir. Sebenarnya, ia tak sanggup melakukan pembunuhan begitu keji. Siong Hu Hu Sio ibarat tayam dan ayam itu kini sudah disembelih. Kera pembunuhan seperti itu sebenarnya tak suka ia lakukan tapi semuanya sudah terjadi. Dan ketika Su Hengnya sudah berkata dan itu adalah keputusan, Hek To Su adalah orang tertua dari tujuh malaikat Ho Asan. Maka Kiam Ting dan Tsu Hak Chin Jin memuji ketegasan Hek To Su ini. Tidak melihat itu sebagai kekejaman melainkan sebagai sebuah watak tegas yang patut dipuji. Aneh. Sian Chai, kau lebih hebat daripada Su Hengmu, Hek To Heng. Kau benar-benar berwatak tegas dan tidak lemah. Pinto menyatakan kagum. Benar, Pinto juga begitu, Hek To Heng. Kau benar-benar tegas dan patut dipuji. Di bawah pimpinanmu tentu Ho Asan tak berakal dirmahkan orang. Hek To Su menendang kepala Siong Hu. Ia menyambar dan membawa kepala itu untuk dilemparkan kepada adiknya, Ang To Su. Dan ketika Ato Su muka merah menerima dan sedikit jijik, kepala itu masih berlumuran darah maka Hek To Su berkata sebaiknya sekarang juga mereka turun gunung. Pinto pikir tak ada apa-apa lagi yang harus ditunggu di sini, kecuali Cui, Anda sekalian, ingin beristirahat. Apakah Cui ingin melepas lelah barang sebentar dahulu? Ah, tidak, tidak. Pinto justru tak sabar untuk cepat-cepat ke Gobi, Hek To Heng. Dan Pinto ingin memberi pelajaran kepada Jibeng si Gundul itu. Supek dan Susok Pinto akan menghadapinya. Dan sayang bahwa kami tak memiliki lagi sesepuh Ho Asan. Kalau tidak tentu sesepuh kami juga dapat bersama-sama siang kek lociampua atau siang lem lociampua ini. Hek To Mekar, kami berdua cukup, satu di antara kakek-kakek renta itu bicara, suaranya pelan tapi nada getarannya berat, tanda Sinkang yang hebat. Kami juga ingin tahu bagaimana kedasyatan Butek Chin Keng, Hek To Su. Terima kasih kalau sekarang juga berangkat. Bagaimana kalau kami jalan-jalan di depan dulu? Susok mau duluan Tuhab Chin Jin Girang. Kalau begitu silahkan, Susok, tapi jangan terlalu jauh meninggalkan kami. Kami tentu tak dapat menyusul. Ah, kalian anak-anak yang terlalu lamban. Kalau bukan karena Butek Chin Keng tak mungkin kami mau keluar. Sudahlah, kami merangkak di depan dan kalian menyusul siang lem, yang berkata dan bicara begini tiba-tiba terbatuk mengetrukan tongkat. Tongkat itu sebagai penyangga tubuhnya tapi begitu diketrukan mendadak tubuhnya mumbul ke atas. Dan ketika ia mencelat dan melambung tinggi tahu-tahu kakek ini melesat dan sudah terbang keluar. Itulah yang katanya merangkak. Cuhab, kami sudah gatel-gatel ingin mencari keledai gemuk. Hayo kau keluar dan jangan lama-lama lagi. Semua terkejut. Kiam Ting kembali kagum karena seperti siluman saja tahu-tahu sesepuh hengsan itu meluncur di bawah gunung. Siang Kek belum menyusul tapi ketika ia menoleh mendadak terdengar kesiurangin dingin. Dan ketika sesosok bayangan putih berkelebat dan lenyap di luar maka sesepuh satunya sudah turun dan terbang di bawah, berendeng dengan siang lem cinjing neblis. Hebat Kiam Ting tak tahan dan berseru kagum. Supek dan susyokmu luar biasa sekali, Hak Toheng. Entah bagaimana kalau sesepuhku juga ada di sini. Hektometer, mengejutkan, tujuh malaikat Hoasan juga terkesiap dan kagum. Dua lociampuo itu seperti iblis saja, Heng San Pai Chu. Tapi coba kami kejar dan mari ke Gobi dan begitu mereka bergerak dan Hektosu mendahului, coba mengejar dan berkelebat di bawah. Gunung Maka Tohsu itu mengerahkan ilmu lari cepatnya namun tetap tak tersusul. Dua sesepuh Heng San itu tetap mendahului di depan dan akhirnya lenyap. Dan ketika Hektosu terkejut dan membelalakan mata, saudara-saudaranya yang lain juga tercengang dan kagum. Maka Tohsu bermuka putih tiba-tiba berseru agar mereka menggandengkan tangan. Suheng, barangkali dengan Jou Seng Hui Teng kita mampu menyusul. Benar, Ang Tohsu juga penasaran. Mari gabung dengan Jou Seng Hui Teng, Suheng. Coba susul dan uji kepandayan kita. Hektosu mengangguk. Jou Seng Hui Teng atau terbang di atas rumput adalah ilmu meringankan tubuh yang kalau digabung benar-benar akan membuat mereka bertujuh seakan terbang. Caranya ialah dengan Menggandengkan lengan dan masing-masing menjejak tanah. Tujuh tenaga bakal membuat tujuh gabungan yang bukan main hebatnya. Dan ketika Hektosu berseru keras dan menyambar adiknya nomor dua, Tosu muka putih itu maka Tosu itu juga menyambar adiknya nomor tiga. Di mana adiknya nomor tiga ini cepat menyambar saudaranya yang nomor empat, begitu berturut-turut hingga tujuh bersaudara sudah saling bergan dengan tangan dan menjejakan kaki. Dan ketika mereka mengeluarkan Jou Seng Hui Teng dan mengayun tenaga berbareng maka tujuh Tosu ini mencelat dan tahu-tahu mereka meluncur atau terbang dengan kecepatan luar biasa, menyusul dua sesepuh Heng San dan meninggalkan Kiam Ting maupun Tzu Hak Chin Jin di belakang. Iblis Tzu Hak Chin Jin ganti berseru kaget. Mereka itu menggabung tenaga, Kiam Ting Toh Heng. Lihat betapa mereka menyusul Susuok dan Subbaku. Benar, dan kita tertinggal jauh, Chin Jin. Ah, kita bisa kehilangan mereka dan jauh di belakang. Mari gabung tenaga kita Tzu Hak tak mau kalah. Coba kejar dan kita susul mereka, Toh Heng. Ayo kerahkan ilmu lari cepat dan padukan Ging Kang. Kiam Ting mengangguk. Ia bergerak dan sudah bercekalan tangan dengan ketua Heng San Pai ini. Mereka membentak nyaring dan coba mengejar tujuh Tosu dari Ho Asan itu. Tapi ketika mereka tetap tertinggal dan Ho Asan Sin Jit sudah lenyap di depan maka dua orang ini mandi keringat sementara di sana tujuh. Malaikat dari Ho Asan itu dapat mengejar tapi tak dapat merendengi dua sesepuh Heng San ini. Jarak mereka lima puluh meter di belakang. Hebat Heng Tosu tak habis-habisnya memuji. Kalian berdua hebat sekali, Siang Ke Lo Chiampuwe. Kami bertujuh tak dapat menandingi. Heng Tometer, Jou Seng Hui Teng kalian tak perlu diragukan. Kalian pun luar biasa, Ho Asan Sin Jit. Kalian mampu menyusul kami. Tapi kami tak dapat berendeng. Jiwi Lo Chiampuwe tetap di depan. Haha, kalian anak-anak memang nakal. Maunya di depan orang tua dan nanti melempar ajakan. Hektometer, yang dapat menandingi kami hanya mendiang guru kalian, Ho Asan Sin Jit. Atau Kun Lun Lo Jin bertapa itu. Sudahlah, kalian pun boleh dan tak mengecewakan menggabung tenaga dua sesepuh itu mempercepat larinya, terbang dan melesat di depan dan tujuh malal Kat Ho Asan harus berjuang keras kalau tak mau semakin jauh di belakang. Dan ketika dua hari kemudian mereka tiba di Godi dan kakek-kakek rentah yang di depan itu berhenti dan tersengal-sengal, napas mereka memburu namun Ho Asan Sin Jit terhuyung dan hampir roboh. Maka Hektosu dan enam saudaranya berseru kagum. Jiwi Lo Chiampuwe benar-benar bertenaga kuda. Aih, kami mengaku kalah. Heheh, kami pun hampir kehabisan tenaga. Kalau bukan karena malu terhadap kalian yang muda-muda tentu kami beristirahat di tengah jalan, Ho Asan Sin Jit. Ah, kalian tak mengecewakan dalam ilmu gintang. Tujuh malaikat Ho Asan melempar tubuh di rumput yang tebal. Mereka benar-benar mandi keringat dan jangan ditanya bagaimana dengan Kiam Ting Sian Jin ataupun Tuhak Chin Jin. Mereka itu jauh tertinggal di belakang, baru sehari kemudian muncul. Dan ketika dua orang Tosu itu ambruk dan napasnya berkejaran, adu lari itu tiba-tiba seperti lomba merebut piala kaisar maka Tuhak maupun Kiam Ting akhirnya terguling setengah pingsan. Mereka juga dipaksa untuk mengejar orang-orang yang ada di depan ini. Tobaat, kita seperti dikejar setan, Susyok. Aku tak kuat dan ingin istirahat. Benar, Pinto juga kehabisan tenaga. Aduh, kedua kaki Pinto serasa patah-patah. Dua sesepuh hengsan tersenyum. Mereka melihat tujuh malaikat Ho Asan bersiladan. Sudah duduk memulihkan tenaga. Cuhak maupun Kiam Ting roboh dan benar-benar pingsan. Mereka terlalu memaksa diri. Tapi ketika dua kakek itu menyentuhkan tangan mereka di mati kaki dan masing-masing memberikan tenaga hangat maka baik Tuhak maupun Kiam Ting Sian Jin akhirnya sadar. Dan di sana tujuh malaikat Ho Asan juga sudah pulih kembali. Mereka kagum dan terheran-heran akan daya tahan dan kekuatan kakek-kakek rentak itu. Mereka sungguh menakjubkan. Tapi ketika mereka hendak memasuki Godi dan tak sabar mencari jabeng ternyata Hwasyo yang dicari itu tewas. Gobi sedang berkabung. Sian Chai, kita seperti mengejar-ngejar kapas di tengah angin beliung. Ketika didapat ternyata kapas itu telah wancur. Hektometer, sia-sia kalau begitu usaha kita, Jiwilo Chiampuwe. Kita tak dapat membalas dendam. Tidak Tuhak tiba-tiba berseru. Ji Beng boleh mampus tapi Ji Leng masih ada, Ho Asan Sinjit. Kita tak sia-sia datang ke sini karena masih ada orang lain yang harus bertanggung jawab. Benar, Kiam Ting juga teringat dan menganggukan kepala. Masih ada ketua Gobi itu, Hekto Tiang. Dan juga murid-murid Gobi yang lain. Kita dapat mengobrak-abrik dan merusaknya. Sian Chai, kita cari saja kepala-kepalanya. Yang kerocok-kerocok tak usah. Aku akan mencari Jileng tapi sebaiknya kita menghormat perkabungan sampai selesai. Si yang kek, kakek yang hebat itu berkata. Ia kecewa juga namun tak setuju kalau anak-anak murid akan dihadapi. Yang penting adalah pemimpin-pemimpinnya dan itulah yang akan dilabrak. Dan ketika mereka menunggu dan menghormat masa perkabungan, Chuhak melampiaskan marah dengan menancapkan kepala enam murid Gobi. Maka Gobi juga geger ketika melihat kepala Xiong Hu Hu Shio dan adik-adiknya itu. Nah, sekarang sudah selesai. Tujuh malaikat Ho Asan bergerak ketika tampak tanda-tanda kehidupan di dalam pintu gerbang. Tiga orang murid membuka pintu yang berderit. Ada yang keluar, Heng San Pai Chu. Dan mari kita cegat. Tuhak Chin Jin, yang tak pernah berhenti dan bangkit pula tiba-tiba beringas mukanya melihat tiga murid Gobi keluar dari tembok. Mereka membawa keranjang besar dan rupanya hendak mencari makanan. Memang Gobi hendak menambah ransum karena seminggu ini selalu di dalam. Dan ketika Hek Tosu bergerak dan enam saudaranya yang lain juga susul menyusul menjejakan kaki, Tuhak tak mau kalah dan Kiam Ting juga berkelebat. Maka tiga murid Gobi itu tahu-tahu tersentak karena leher mereka sudah dicekik. Bayangan-bayangan itu amatlah cepatnya dan tujuh malaikat dari Ho Asan sudah mendahului Tuhak Chin Jin maupun Kiam Ting Sian Jin. Mana ketua kalian Jileng Hwasiu? Suruh ia keluar atau kalian bertiga kami banting mampus. Tiga murid Gobi itu terkejut. Mereka sedang keluar dengan tiga keranjang besar ketika tiba-tiba saja sembilan bayangan berkelebatan cepat. Tiga yang pertama sudah menotok dan mencekik leher mereka, ibu jari mereka menekan Jakun dan sakitnya bukan main. Jakun itu seakan hendak diremas pecah. Dan, ketika tiga murid itu ahuh-ahuh dan roboh terguling, tentu saja tak dapat menjawab maka Tuhak tiba-tiba mendendang dan tiga orang itu mencelat. Ketua hengsan ini memang paling berangasan, mudah naik darah. Diminta baik-baik malah melotot seperti monyet. Rasakan, kalian akan dihajar dan ini hadiah pertama dariku. Des tiga murid itu bergulingan, mengeluh dan merintih namun Tuhak sudah mengejar dan menyambar mereka lagi. Dan ketika Atosu itu menyodokan sikunya ke ulu hati dan dada maka Kiam Ting terkejut karena dikhawatirkan mereka tewas. Chinjin, tahan. Jangan dibunuh dulu. Pinto tidak membunuhnya, Seng Tosu berseru, geram. Pinto hanya ingin melampiaskan sakit hati setelah menunggu seminggu, Ting Toheng. Dan ini untuk mereka sebagai sarapan pagi. Plak-plak-plak Tosu itu menampar dan menendang tiga kali, membuat murid-murid itu menjerit dan Tuhak akhirnya menginjak perut mereka. Dan ketika Tosu itu membentak di mana Jileng Hwasio, muka demikian menakutkan seakan hari mau kelaparan. Dan maka murid-murid Gobi itu merintih, keranjang mereka cerai berai, hancur. Ampun, ketua kami sedang bertapa, Pai Chu. Kalian dapat masuk kalau ingin mencarinya. Kami memang ingin masuk. Tapi apakah kalian tidak melihat enam kepala yang kami gantung di atas pintu gerbang? Kenapa kalian tidak mengadakan reaksi? Ah, Totiang, Totiang yang membunuhnya? Benar, dan aku juga ingin membunuh murid-murid Gobi sebanyak-banyaknya. Hayo mana Jileng Hwasio dan apakah ia tidak bertanggung jawab atas perbuatan anak-anak buahnya? Ampun, tiga Hwasio muda itu pucat, mereka tentu saja mengenal ketua Heng San Pai ini. Kami hanya dapat berkata bahwa Chiang Bunjin sedang bertapa, Totiang. Tapi kalau Totiang ingin masuk silahkan saja bertemu dengan Bengkong Suheng. Apa? Murid Jileng si keledai gudul itu? Benar, ia sekarang menggantikan Jibeng Susyok yang meninggal dunia, Totiang. Dan ialah sekarang yang diserahi tugas memimpin Gobi. Keparat, kami hanya ingin bertemu ketua kalian Jileng Hwasio. Kami tak mau bertemu murid-murid rendahan. Tapi Totiang pernah dikalahkan Jibeng Susyok. Totiang tak mungkin menang menghadapi Jileng Suhu yang lebih sakti lagi. Bederbah, kalian emang menghina, plak-plak-plak dan Tuhak Chinjin yang kembali menampar dan menendang tiga Hwasio itu tiba-tiba membuat tiga murid Gobi itu menjerit. Mereka rontok giginya ditampar ketua Heng San Pai itu. Tuhak Chinjin dibuat malu. Tapi ketika tiga murid itu merintih-rintih dan keributan ini didengar murid-murid Gobi yang lain maka belasan bayangan berkelebat dan Kiam Ting Sianjin berseru agar waspadat terhadap musuh-musuh baru. Pai Chu, kita masuk saja dan lepaskan mereka. Lihat, anak-anak murid yang lain berdatangan. Chu Hak menoleh. Ia memang ingin menghajar dan memberi pelajaran lagi kepada tiga murid-murid Gobi ini ketika terdengar gerakan dan desirangin jubah. Tujuh Hwasio tiba-tiba muncul di depan mereka dan Chu Hak Chinjin tergetar karena inilah Paket Kua Hwasio bersaudara yang datang menyambut. Dan ketika ia melepaskan Hwasio-hwasio tawanannya dan bersiap menghadapi tuan rumah, menengok dan terkejut karena dua supeknya tak ada di situ maka menjuralah Ji Hwasio di depan sembilan tamu-tamu tak diundang ini. Omi Tohut, Heng San Pai Chu kiranya datang lagi membuat sibuk. Selamat pagi, dan selamat bertemu lagi, Pai Chu. Totiang tentu ingin bertemu pimpinan kami untuk urusan lama. Hektometer, benar. Tapi aku terlambat karena Ji Beng Hwasio telah meninggal dunia. Kami sedang bersedih, tapi tentu saja kami akan menyambut siapapun yang ingin berurusan dengan Gobi. Omi Tohut, bukankah ini tujuh malaikat dari Hoasan yang liai dan jarang turun gunung? Ah, kami semakin mendapat kehormatan lagi, Cui Totiang. Mari masuk dan ketua kami menyambut kalian di dalam. Sian Chai, Ji Leng Lo Suhu akhirnya keluar juga Kiam Ting, yang sudah mendengar bertapanya ketua Gobi Pai itu terkejut dan girang juga. Kalau begitu kami tak menyianyikan kesempatan ini, Ji Siao Suhu. Dan kau tentu mengenal Pinto kalau belum lupa. Omi Tohut, Totiang adalah Kiam Ting Sian Jin. Pincheng mengenal dan masih awas pandangan. Silahkan masuk, dan terima kasih bahwa kalian membebaskan murid-murid kami yang bodoh. Ketua sudah menunggu di dalam. Tuhak tertegun sementara Kiam Ting Sian Jin gembira. Kalau lawan mau menyambut secara baik-baik barangkali persoalan dapat lebih mudah lagi. Tak perlu ada anak-anak murid yang menjadi korban dan dia akan sedikit lega. Tapi ketia memandang kawannya dan Tuhak Chin Jin tampak tolah toleh, bingung karena supek-supeknya yang diandalkan tak kelihatan di situ. Maka ia berbisik dan bertanya dengan heran. Pai Chu, ada apa? SST, Tuhak agak berubah. Apakah Toheng tidak melihat di mana supek dan susyoku? Orang-orang Gobi ini amat lihai. Kalau tak ada susyok atau supekku itu keadaan bakal celaka. Eh, bukankah ada tujuh malaikat Hoasan di sini? Mereka kuragukan, Toheng. Hanya kalau ada supek dan susyoku itu hatiku bakal maram. Tapi kita sudah di sini. Benar, dan karena itu kita harus masuk. Mungkin susyok dan supekku sudah di dalam berkata begini ketua hengsan itu lalu membusungkan dada. Ia agak gentar juga kalau susyok atau supeknya tak ada di situ. Kehebatan Gobi sudah dikenal dan hanya karena adanya susyok serta supeknya itulah dia berani datang. Kalau tidak, mungkin gak akan bersembunyi. Dan ketika hengsan paicu itu melangkah lebar dan Hoasan Sinjit sendiri tampak bisik-bisik di antara saudara maka aneh dan mengherankan Hoosyo-Hosyo Gobi ini mempersilahkan masuk. Seolah menerima. Tamu-tamu agung dan bukannya lawan atau musuh yang jelas akan membuat ribut. Cui-toti yang sudah diketahui kedatangannya oleh ketua. Dan kami agak heran ketua mengatakan Cui semua berjumlah sebelas orang. Mana yang dua lagi? Tuhak Chinjin kaget. Jileng Hoosyo tahu kedatangan kami. Ya, dan juga enam kepala yang kalian gantung di atas pintu gebang, Tuhak Chinjin. Tapi kami tak diperbolehkan berbuat apa-apa karena suasana sedang berkabung. Siancai, kalau begitu Jileng sungguh sombong. Sudah tahu tapi baru sekarang menerima kami. Ah, pintu ingin melabraknya. Toti yang dapat bicara di dalam, Gobi akan menerima dengan jantan. Tapi ketua kami bukanlah Jileng Supek seperti yang kau katakan. Kalau begitu siapa Tuhak tertegun, muka merah dan hitam berganti-ganti. Ia merasa direndahkan. Tapi ketika Ji Hoosyo tersenyum dan mengibaskan ujung jubahnya, biarlah nanti di dalam saja mereka lihat maka ketua Heng San itu berdebar sementara teman-temannya yang lain menahan marah dan tak kenal takut karena belum mengetahui kehebatan Gobi. Kita masuk saja, dan kita lihat siapa orang yang sombong itu. Rombongan ini masuk. Pat Kua Hwosyo dengan tenang telah mengantar tamu-tamunya ini. Murid-murid menyebak dan berjaga di kiri. Kanan jalan godeh rupanya juga sudah bersiap-siap. Dan ketika mereka masuk dan tiba di bangsal agung, di sini mereka berhenti dan memandang ke atas maka tampaklah seseorang duduk dengan pengahnya di kursi berlapis semas.